Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berkunjung ke Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Saya melihat ke lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang roboh, juga rumah-rumah penduduk yang roboh. Ini adalah sebuah gempa bumi yang terjadi lima hari yang lalu, dan saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik pengungsi dan juga tindak-tindak pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Dan untuk, tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu. Untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.